Alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang hari yang berbahagia ini kami dengan Pak Wakil mendaftarkan dalam proses mekanisme Pilkada 2020 dimulai pada tanggal 4-6 September Alhamdulillah kami mendaftarkan yang pertama tidak banyak yang ingin Ibu sampaikan selain ucapan rasa syukur kepada Allah SWT bahwa hari ini pendaftaran kami yang diusung oleh 4 partai dan juga relawan serta simpatisan itu dapat berjalan lancar bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Cilegon Haji Haratu Ati Marliati Sohidin menjadi yang pertama mendaftarkan diri ke KPU Kota Cilegon Jumat 4 September 2020 pasangan dengan tagline sukses Cilegon tak boleh henti didukung 4 partai politik yaitu Gokar, Kerindra, Nasdem, dan PKB bakal calon wali kota Ratu Ati Marliati kini menduduki posisi wakil wali kota Cilegon Ati yang berlatar belakang birokrat yang pernah menduduki kepala dinas pendidikan hingga kepala BAPEDA dan PLT SEFDA merupakan kakak dari wali kota Cilegon sebelumnya T.B. Iman Arliati tidak lain, anak dari wali kota Cilegon periode 2000-2005 dan 2005-2010 T.B. Ati Syafaat sedangkan pasangan bakal calon wakil wali kota Cilegon yaitu Sohidin yang sebelumnya menjabat wakil ketua DPR di kota Cilegon politisi partai Garendra tersebut dan siuran polisi yang lolos masuk ke DPR yang nampak milu 2019 berkhidmat CINEMA pada belakang mereka 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 Terima kasih telah menonton!